Halo guys, bertemu lagi bersama channel saya, Selham Channel DLTG Sekali ini guys, saya lagi menyemprot pasir nih guys, menggunakan alat sedot pasir Ini kalian lihat itu guys, itu alatnya, kenapa saya gunakan ke bawah itu lubangnya Karena biar buat sedotannya, kalau mau di darat beginilah guys, cara menggunakannya Beda lagi kalau kita menggunakan di lokasi dalam air, ini khusus lokasi darat Nah itu guys, kuatnya, air pun kering terus Nah itu guys Guys Gasnya baru sedikit, karena kalau menambang timah itu Tidak boleh, gasnya besar-besar Ntar, timahnya Bisa Tidak nyangkut Pasti dilihat, itu guys Kalau itu, kalau dalam Pasti ada batu di dalamnya guys Tinggal, oh ini ngejepit guys Saking kuatnya guys Tinggal kita sempurut di bawahnya Kalau kita lihat, ada apa dia Menyembat, oh ternyata ada kayu ini guys Jadi kayu-kayu ini bisa dibuang guys Bisa menutup lubangnya guys Ini guys Air mesinnya Gasnya belum begitu kuat Kalian ini Tuh, masih bisa dipejit Nah itu, masih lemah tuh Tuh, saya jejak tuh Belum keras Kalau Gasnya udah full kan Pasti ini Pasti ini keras Ini masih lemah guys Airnya ini jauhnya kurang lebih 70 meter guys Juga Sangat tinggi Kedalamnya itu 8 meter itu Masih kuat juga guys Pembuangannya saya Enggak jauh Karena Biar Makin kuat Karena dia makin dekat Pembuangannya Makin kuat Siapannya guys Kalau Pembuangannya makin jauh Makin berkurang Siapannya Ini guys Dengan itu Saya menggunakan Pelang 3D Untuk pembuangannya Kalau pipa Yaitu Pipa 2,5 Kalau pipa Yang putih-putih Itu 2,5 Ini guys Beginilah cara mendalam Ini guys Kalau kalian Masih kebingungan Cara mengoperasikan Sedot pasir Pertama Yang sudah pesan Sama saya Inilah Saya praktekkan Caranya Tinggal disemprot Ini Nah Kan guys Dia turun Bisa Dijak Bikit Nah Sampai Dalam lagi guys Sampai Sampai lagi Ini air monitornya guys Tuh Kalau digedein gas-gasnya guys Lebih dari ini airnya guys Kuatnya Karena saya Menambang timah Tidak boleh besar-besar guys Dan timahnya Jatuh ke bawah Tidak boleh besar-besar guys Dua dim setengah Dua dim setengah ni guys Kalau bagian darat Saya sarankan yang dua dim setengah Biar lubangnya gak ketutupan Kalau untuk lokasi Bagian dalam air Seperti di sungai Gunakanlah yang dua dim Ini juga disemprot Biar lari Biar gak patah selangnya Nah guys Ini gunanya Biar kekuatannya bertambah Kalau setelah buangnya patah Kekuatannya bakal berkurang guys Bagi kalian Yang mempresent Bisa cek WA saya Ada di Deskripsi Guys Kita dalami lagi Iya Robo dia Ini guys Kalau untuk Lokasi dalam Bisa tembus 12 meter guys Nanti kuat bisa penuh Cukup dengan Robin Mesin Mesin Alkon 7 pk Gak perlu besar-besar guys Oh aduh guys Ini patah guys Ini guys Selang buangnya nih Jangan patah Kalau bisa Karena dia Kalau patah Pisapannya bakal berkurang Airnya bakal mantul keluar Ini Cerahkan Beginilah Cara Mengoperasikan Alkitab pasir Bagi kalian Yang masih bingung Menggunakannya Ini tahan lama guys Pasir ini Saya dulu Yang lama Habis Sekitar 10 tahun guys Berhabis Tapi sih Tergantung Pemakaian Kalau orangnya Tidak kerumatan Bisa habis Yang cepat habisnya itu Bagian pipa lapis Jadi kalau pipa lapisnya Sudah habis Ketipis pasir Sekuartanya Sudah berkurang Mesti Ditambah Pipa lapis Kalau kalian Tidak tahu Cara Menambah Lapisnya Ada di video Saya Yang di bawah Bisa kalian Cari Semuanya Lengkap Guys Ini Masih Tahap Pendalaman Guys Ini Baru Saya Bikin Kurang Lebih Baru Ketuk Bulan Kita Guys Tempat penyaringan Penyaringan Timanya Kering Terus Oh ternyata Ini Patah Selangnya Biar monitornya Kuat lagi Guys Pasirnya Pasirnya Kesedot Tidak perlu Pompa Tanah Cukup Alat Sedot Pasir Terbuat Dari Pipa Sudah bisa Mengisap Pasir Ini 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 Pembang Bisa Untuk Menyedot Lumpur Di kolom Kolom Ikan Ini Juga Bisa Terba Guna Pasirnya Kalian Lihat Lihat Itu Guys Jadi Kalian Bagi Yang Tertarik Dengan Alat Penyedot Pasir Ini Kalau Mau Bikin Sendiri Juga Bisa Ada Video Cara Membuatnya Di Bawah Kalian Cari Aja Itu Di Videonya Cara Bikin Alat Sedot Pasir Kalau Mau Pesen Juga Bisa Guys Tapi Harganya Lumayan Tinggi Guys Karena Beli Bahannya Sangat Mahal Guys Sekarang Harga Tima Tinggi Duitung Bahan Bahannya Ikut Naik Tapi Bikin Pasir Ini Gampang Gampang Susah Yang Susah Itu Bagian Setelan Monitornya Kalau Dia Miring Aduh Guys Gak Kuat Isapannya Kalau Gak Percaya Kalian Coba Haja Sendiri Oke Guys Sampai Disini Dulu Ya Perjumpaan Kita Jangan Lupa Guys Di Like Di Subscribe Juga Ditekan Loncengnya Biar Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya Juga Dishare Ke Teman Teman Ya Saya Makin Rajin Upload Video Terbaru Buat Kalian Tentang Tambang Oke Guys Sampai Jumpa Di video Berikutnya Sampai